Assalamualaikum anak hebat apa kabarnya mudah-mudahan kalian sehat ya nah, bertemu lagi dengan ibu pada pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan yang keempat yaitu mencari fakta-fakta dalam teks sudah ready semuanya? ya, bagus, sudah ready semua ya mari kita baca basmala dulu yuk Bismillahirrohmanirrohim ada yang tahu apa yang dimaksud dengan fakta? ya, bagus fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi nah, sedangkan kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya nah, itu adalah pengertian dari fakta dan kalimat fakta bisa dipahami ya berikut adalah berikut adalah ciri-ciri dari kalimat fakta yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya ya, itu yang pertama yang kedua berisi data-data yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan ciri yang ketiga mempunyai data yang akurat baik waktu tanggal tempat dan peristiwa sedangkan ciri yang keempat yaitu dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya nah, yang ciri yang kelima bersifat objektif ciri yang keenam biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W plus 1H nah, yang ketujuh yaitu menyatakan kejadian yang telah dan pernah terjadi nah, ciri yang terakhir yaitu informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya nah, itu adalah ciri-ciri dari kalimat fakta paham ya nak? ya, insyaallah paham oke masih bisa fokus ya baik sekarang ibu akan lanjutkan menjelaskan jenis-jenis kalimat fakta nah jenis-jenis kalimat fakta itu dibagi menjadi dua yaitu fakta umum apa sih fakta umum itu? nah, fakta umum itu adalah kalimat fakta di mana kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman ya contohnya matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat nah, itu itu ternyataan yang tidak akan pernah berubah kemudian fakta khusus apa sih fakta khusus itu? fakta khusus adalah kalimat yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu contohnya saat ini Doni duduk di kelas 3 SMP Negeri 1 Semarang nah, itu adalah jenis kalimat fakta paham ya oke baik, supaya lebih jelas ibu akan berikan satu contoh paragraf kalian bisa simak teks yang ibu bacakan udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21% kadar tersebut harus tetap terpelihara namun setiap tahun dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41% oksigen untuk menggerakkan roda perindustri kalau ditulis dalam bilangan nyata oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton setiap menit yang akan diambil dari udara tanpa pengembalian meskipun bilangan itu cukup besar keadaan itu belum sampai membuat kita sesak nafas nah, itu adalah paragrafnya kalimat fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa ada yang tahu ya, bagus benar yaitu pada nomor satu tadi sudah ibu jelaskan bahwa kalimat fakta adalah kalimat yang berisi kenyataan peristiwa yang telah atau benar-benar terjadi pada pagraf di atas yang berisi fakta adalah kalimat nomor satu karena berisi kenyataan tentang tingkat kadar oksigen di udara kalimat nomor dua tiga empat dan lima adalah kalimat opini yang ditandai kata harus kurang lebih cukup besar nah itu adalah contohnya bisa dipahami ya insyaallah bisa anak-anak tiba di akhir pembelajaran tadi sudah ibu jelaskan apa saja yang berkaitan dengan fakta yang pertama yaitu pengertian fakta ciri-ciri fakta kemudian jenis-jenis fakta dan contoh untuk mencari fakta-fakta dalam sebuah paragraf nah yang terakhir sekarang kalian silahkan coba mengejarkan latihan di buku paket kalian yang halaman 74 ayo lakukan dan halaman 82 ayo diskusi selamat mencoba ya semoga kalian diberikan kemudahan baik pada akhir pembelajaran ini marilah kita baca hamdallah bersama-sama alhamdulillah hirobil alamin terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh